Dongeng nyamuk Cerita ini sebenarnya dari yangkung Tapi Mira tambahin sesuai imajinasi Mira Dahulu kalah nyamuk itu besar Mungkin sebesar ayah Eh, ayah, gajah Di sebuah hutan hiduplah sepasang nyamuk yang sombong Mereka selalu menyombongkan diri Dengan apa yang mereka miliki Suatu hari mereka bertemu dengan seorang manusia Dan tidak suka mandi dan terlihat pucat Badan manusia lebih kecil daripada nyamuk Karena ingin dibilang hebat Nyamuk pertama dengan sombong Memberikan cincin ke manusia Nyamuk kedua merasa dia yang paling hebat Lalu dia berikan kalung ke manusia Begitu seterusnya Apa yang mereka miliki Mereka berikan semuanya ke manusia Dan sampai akhirnya Nyamuk pertama berkata Aku ingin memberikan tetesan darahku Karena manusia ini terlihat pucat Tapi rupanya Setelah menunggu lama Darahnya tidak keluar-keluar Nyamuk kedua pun berkata Aku saja yang diruan kamu payah Rupanya darah mereka Duluar bersamaan dengan sangat cepat Sehingga nyamuk berubah jadi kecil Nyamuk marah dan ingin mengejar manusia Menunsyar lari Sampai kecebur di danau dekat situ Bior Ketika manusia keluar Rupanya nyamuk tidak mengejar lagi Mungkin karena manusia tidak bau lagi Tuh makanya Nyamuk akan mengejar kita yang belum mandi Dan bertelung di telinga Karena ingin perhiasannya kembali Pesan moral yang bisa kita ambil adalah Kita tidak boleh sombong Nanti bisa menunggikan diri sendiri Dan satu lagi Jangan lupa mandi ya Nanti dikejar-kejarnya nyamuk Ha 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 ha